Bagaimana mulai dari awal Al-Quran yang ada pada masa Rasulullah itu masih ditulis Tidak ada Nukta tul-kuru, tidak ada Syaklul-kuru Kemudian mulai zamannya Abul Aswad Tadu Ali mulai ada Nukta di atas sebagai Nana Fathah Kemudian di depan sebagai Doma, di bawah sebagai Kasro Kemudian muncul Tawa lagi Khalil bin Ahmad Al-Farohidi yang memunculkan Alif di atas Surah Menjadi Fathah, bahwa di atas Surah menjadi Doma, kemudian ujung Hak menjadi Sukun Ujung Sin menjadi Yesdir, kemudian Alif di bawah menjadi Kasro Sampai sekarang disempurnakan pada zaman kita Itu merupakan sebuah perkesan tadi yang transmit, transformasi Al-Quran